Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kita berjumpa kembali, masih bersama saya, Pak SK Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke 5 Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok Salah satunya adalah singkong Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong Sekarang amati makanan yang terbuat dari singkong berikut Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan dengan temanmu Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong Singkong Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam Salah satunya adalah singkong Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat Terdapat kandungan gisi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong Dengan berbagai kandungan gisi yang terdapat pada singkong Maka singkong baik untuk dikonsumsi Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat Namun miskin protein Sumber protein justru terdapat pada daun singkong Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan Mulai dari umbinya hingga daunnya Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja Untuk dikoreng atau direbus Serta dijadikan tepung tapioca Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran Dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras Selain dapat tula digunakan untuk keperluan bahan baku industri Seperti tepung tapioca Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong Misalnya keripik singkong, sombro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan hari-hari? Jelaskan Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Anak-anak, tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol Bensin yang disampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah Pembakaran lebih sempurna Gas buang menjadi lebih bersih Tarikan lebih ringan Suara mesin lebih halus Hemat bahan bakar hingga 20% Memperpanjang usia mesin Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan Menghemat penggunaan bahan bakar fosil Dan mengurangi pencemaran Selain singkong Sumber bioetanol lainnya dapat berupa Ubi jalar, tebu, jagung, sorgum biji, sorgum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong Anak-anak, salah satu cara untuk menghemat energi adalah bepergian menggunakan sepeda Sekarang, kamu akan menyanyikan syair lagu Kring-kring ada sepeda secara berpasangan dengan temanmu Ketika pasangan lain tampil Kamu memperhatikan teknik bernyanyi pasangan yang tampil Dan membuat catatan pada kertas Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian pembelajaran hari ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang telah kita belajari bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa jaga kesehatan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh